Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Jumpa lagi dengan Bang Iwan tentunya Baik buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan masih tetap semangat ya Mantengin channel-channelnya Bang Iwan Karena Bang Iwan mau ngebrebet ya Ngeupdate pisau ataupun golok-golok terbaru Yang sejatinya selesai dari bengkel Nah di kesempatan kali ini Ini Bang Iwan kembali hadirkan lah Hadirkan ya Hadirkan kembali nih pisau Dimana pisau-pisau ini masih berbahan birah Dari baja HSS Julia DMO05 Yang pelangi ya teman-teman masih disini Mengingat banyaknya permintaan tentunya Dari teman-teman semuanya Khususnya buat teman-teman semuanya Yang kemarin sempat gak kebagian Disini sudah Bang Iwan tawarkan kembali nih Buat teman-teman semuanya khususnya Yang ready pada video kali ini Panjang bilahnya mulai dari 14 cm Yang pertama ya 14,5 cm Aktualnya teman-teman disini untuk yang kedua di 15 cm Lalu bergerak kepada yang ketiga 15 cm Lalu disini yang keempat 15 cm Di sini hampir 16 cm Yang kelima ya di 15,8 cm ya aktualnya Dan disini ada yang keenam di 16 cm Lalu ditutup untuk yang terakhir Yang ketujuh ini ya pada 17,8 cm Nah untuk harganya nih sebelum Bang Iwan ulas lebih jauh Sejatinya memang untuk yang pisau Julia DMO5 model stride ini Di harga normal pada Rp325.000 Namun Bang Iwan masih Memberikan promo September berkah ya Buat teman-teman semuanya Khususnya para pecinta bilah-bilah dari Bang Iwan Ini masih dibanderol di harga Rp275.000 Jadi buruan nih buat teman-teman yang kemarin Tempat nggak kebagian Pisau ini Ini sejatinya multifungsi banget nih Untuk seset bisa Untuk potong daging bisa Untuk sembeli unggas bisa ya Nah luar biasa banget Hmm Wih Bisa teman-teman saksikan ya Disini Garapan matabilahnya Benar-benar api kerapi dari pangkal ke ujung Saat ini Bang Iwan Ngonten alias Bikin video tepatnya pada pukul Wah Ini 02 lebih 15 menit ya Teman-teman Tapi tadi teman-teman bisa denger ya Lalu lalang kendaraan Masih aktif nih Di jalurnya Bang Iwan Luar biasa banget nih Di Ciwi Day Bang Iwan persisnya di pinggir jalan Dan ini jalannya jalan hidup banget Teman-teman Jadi ya seperti ini Apalagi kalau Bang Iwan ngontensi yang Bisingnya luar biasa Oke kembali lagi ya Keulasan Untuk lebih jelasnya Langsung aja yuk kita bedah spesifikasinya Satu per satu Dan Bang Iwan sarankan Setelah lihat tayangan ini Teman-teman langsung order ya Khususnya yang kemarin-kemarin Sempat kehabisan Nah untuk yang pertama ini Disini Pada panjang bila 14,5 cm Serat kayunya Lihat teman-teman Wih Cakep banget ya Halus banget ini Pengerjaannya ini Benar-benar apik ini Pengerjaannya ya Meskipun natural Licin ini teman-teman nih Ini kayaknya ini Nyamuk kalau nempel disini Merosot nih Aduh Baik teman-teman Masih menggunakan Pin mozaik dua sisi ya Sebagai Percantik Lalu kemudian Di Apit oleh Ataupun Dikuatkan oleh Selut yang terbuat dari Duralium pabrikan Ini pengguna gunakan Duralium pabrikan Bukan home industry ya Teman-teman Jadi seperti ini Untuk ketebalan Rata-rata pada 2 mili Lebih kurangnya ya Dan untuk terlebarnya Kita lihat ya Teman-teman Seperti ini Wih Istimewir banget Di Aktualnya di 3,2 cm Terlebarnya Dan dalam kondisi Digengap Seperti ini tentunya Nyaman banget Teman-teman Wih Enak banget ya Buat seset-seset Itu Baik lanjut Untuk yang kedua Disini Untuk serat handalnya Seperti ini Lebih kurangnya Wih Merona Cakep banget Ngerih ya Natural ya Ini asli Ciptaan Mesti Allah ya Bukan hasil Rekayasa manusia Yang seperti ini Karena benar-benar alami Diambil dari Galih sonokling ya Atau akar kayu sonokling Baik teman-teman Semuanya Langsung Seperti ini Ini yang ketiga Serat handalnya Seperti ini Ini lebih ramping Daripada yang kedua Tadi ya Nah Lebih ramping Namun dia Handalnya jauh lebih panjang Untuk panjang bilahnya Masih di 15 cm Sama ya Cuman disini Buat teman-teman yang Pengen cari handle Jauh lebih ramping Ini yang nomor 3 ya Luar biasa Dan untuk yang ketiga ini Lebar bilahnya pun Lebih ramping Pada 2,8 cm Atau aktualnya disini Di 2,9 ya Paling pangkal sini ya 2,9 cm Cakep banget ya Baik lanjut teman-teman Disini ada yang keempat Untuk yang keempat ini Kita saksikan disini Seratnya seperti ini Uh Pokoknya semuanya istimewir ya Halus ya Halus banget pokoknya Dan kita lihat disini Pada terlebarnya Di 3,3 cm Disini pada 15,2 cm Untuk panjang bilahnya Untuk handalnya Untuk panjang handle ini Di 13 cm Jadi dalam kondisi digenggam Tangan orang dewasa Seperti ini teman-teman Yuk kita lanjut Untuk mempersingkat waktu Di nomor 5 Seratnya seperti ini Silahkan di capture aja ya Nanti ya Tertariknya Serat kayu yang seperti apa Pada handalnya Baik Istimewir pokoknya ya Uh Mantap Disini pada 3,2 cm Terlebarnya Hmm Keras ya disini ya Tidak meletol ya Baik Untuk yang ke enam Ini dia Untuk serat kayunya Wah cakep banget Hmm Istimewir ya Uh Keren Keren banget nih Kalau menurut Bang Iwan sih ya Baik disini Pajang bilah pada 16 cm Untuk yang nomor 6 ini ya Uh Cakep Oke Lanjut Berikutnya Yang terakhir ini Di 17,8 cm Atau hampir 18 cm Ya biasanya Kalau udah di atas 17 Bang Iwan Bandrol harganya selisih Daripada yang Di bawah 17 ya Tapi untuk yang ini Karena cuma 1 Jadi Bang Iwan samakan Harganya di 275 ribu rupiah Saja dari harga normal Dan biasanya ini Kalau udah di atas 17 350 ribu Di harga normalnya ya Di promo berkah ini Murah banget nih Yuk Teman-teman Buruan Jangan sampai kehabisan ya Mungkin segitu dulu ya Oh iya Ketajamannya gimana Bang Iwan Kalau ketajaman Gak usah diragukan ya Kalau sudah super flat Seperti ini Langsung kita Sarset Berjebret Kita lihat dulu Teman-teman nih Ih Merih Apakah ini Sarset Berjebret Ini nomor 2 ya Masih menggunakan tisu nih Bang Iwan Ini bilahnya pendek banget ya Untuk skinner-skinneran Uh Sarset Berjebret Jebol ya Jebol ya Insya Allah Sudah top Marko top teman-teman Kalau udah di tisu Seperti itu Di kertas halus Oke Segitu dulu Ulasan singkat Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf ya Seperti biasa Bang Iwan Jika terdapat banyak Kesalahan Kekeliruan Baik ucapan Ataupun tindakan Bang Iwan Selama pada penayangan Video kali ini Salam sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh